Ditolak warga dua pengungsi Rohingya hamil, Mahfud MD instruksikan pindah penampungan, ngotot bertahan. Para pengungsi Rohingya bat trauma dengan penolakan warga, hingga memilih bertahan di basement Gedung Palai Mesiriyah Aceh. Tim kesehatan dari Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syah Kuala Banda Aceh bekerjasama dengan IOM. Setiap hari Kamis dan Senin memberikan pelayanan pengobatan rutin kepada para pengungsi Rohingya. Termasuk dua wanita pengungsi Rohingya yang sedang hamil. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan, kedua wanita pengungsi Rohingya yang hamil kondisi kesehatannya baik. Hanya saja mereka mengeluh nyeri ulu hati, demam, sakit kepala, dan gatal-gatal. Keluhan ini juga umumnya dirasakan oleh para pengungsi. Hal itu karena diduga fasilitas dan tempat penampungan sementara yang mereka tempati selama ini tidak layak untuk tempat tinggal. Sebelumnya, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia telah menginstruksikan agar pemerintah daerah untuk memindahkan para pengungsi Rohingya tersebut ke Gedung PMI Aceh. Namun hingga kini, para pengungsi masih berada di basement Gedung Palai Mesiriyah Aceh lantara mendapat penolakan dari warga. Hingga saat ini, Aceh sudah didatangi 8 gelombang kapal pengungsi Rohingya, di mana 3 kapal berlabuh di Kabupaten Pdie, 1 di Kabupaten Birawan, 2 Aceh Timur, serta 2 kapal di Kota Sabak. Dengan total muslim Rohingya di Aceh saat ini mencapai 1.734 orang.